Mbak, big-degan. Sias gimana rasanya hari ini? Rasanya big-degan banget. Tapi pas masuk ke sini ngeliat teman-teman rame banget dan kayaknya antusias banget jadi agak lega sedikit. Dapet energi balik juga dari teman-teman hari ini ya. Oke. Raisa, ini kan akhirnya tampil terbuka, cil. Terbuka tuh kayak buka-bukaan ya? Sensual. Bukan secara fashion sih. Tapi menampilkan sisi yang selama ini mungkin Raisa gak pernah apa namanya, terlalu ceritain dimana-mana gitu. Karena ada rasa, apa ya? Ada sisi, kalau tadi kita nonton sama-sama disini tuh kerasa banget Raisa sebagai manusia yang juga di luar dari semua prestasi yang dibikin dan juga semua ide-ide brilian dan pencapaian, itu tetap punya sisi vulnerable dan gak malu-malu untuk yaudah nangis di situ. Ya udah deg-degan ya di situ. Pasah ya, ada di layar itu tadi semuanya. Apa yang bikin kamu akhirnya berani untuk nampilin sisi itu? Sebenernya sih, aku merasa kalau dalam dokumenter itu ya yang pasti, yang paling mahal itu adalah sisi-sisi vulnerable itu sih. yang mungkin karena aku anaknya kurang monten ya jadinya mungkin itu gak bisa selalu ditunjukkan gitu ya jadi kebetulan disini kita tiba-tiba ada kamera ada aku segala macem, jadinya tertangkap gak sengaja gitu. Tapi aku juga gak ada niatan untuk ah, kali ini nangis kan kamu kayak yang diharapin gang sole gak ada, gak ada gitu jadi semua yang ada di film ini tuh aku merasa sangat organik, sangat jujur, sangat asli jadinya itulah yang bikin film ini sangat spesial buat kami oke, ya of course ya karena mungkin akhirnya terasa sangat eksklusif rasanya ini tuh kayak sesuatu yang selama ini kita tunggu-tunggu pengen tahu aslinya Raisa tuh kayak gimana sih di balik layar, di belakang panggung tuh kayak apa sih eh disini kita dapet gitu pengalaman itu gitu dan setelah film ini rilis ya nanti tanggal 6 ya tanggal 6 rilis kan di film juga kalau gak salah tadi ada potongan bahwa kayak terus konser apa lagi ya gitu ada rasa seperti itu gitu sebenarnya memang pada saat menyajikan film ini gitu ya apa sih yang pengen di-share sama Raisa? macem-macem sih tapi sebenarnya aku senang banget bisa dapet kesempatan untuk bisa nge-expose orang-orang yang ada di belakang aku gitu loh karena menurutku mereka adalah unsung heroes in my life jadi mungkin temen-temen pasti udah tahu bohem, udah tahu siapa gitu tapi gak tahu kan sebetapa dekatnya kita menjalankan proyek ini bersama seberapa apa namanya ya pokoknya blood sweat and tears lah gitu MDS yang kita harus keluarkan untuk mencapai satu proyek ini gitu dan gak ada yang instan gitu jadi aku pengen temen-temen tuh bisa ngerasain deg-degannya ngerasain keputusasaannya dan ngerasain bahwa oh ternyata bikin satu event yang kayak gitu tuh bukan cuma dari 2019 doang gitu tapi dari perjalanan karir kita awal kita tuh udah punya goals yang seperti ini gitu jadi emang apa ya sesuatu yang gak instan tuh nantinya pasti akan lebih manis gitu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih